Jumpa lagi bersama saya di DGS Channel Pada kesempatan ini Saya akan menyampaikan refleksi saya Berkaitan dengan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih Tentu saja mendengarkan tentang Tritunggal Maha Kudus Tidak asing bagi umat Kristiani Setiap waktu umat Kristiani Terutama dalam hal ini umat Katolik Selalu menegaskan keimanan terhadap Tritunggal Maha Kudus Dengan menggunakan dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus Ketika kita memulai berdoa dan mengakhiri doa kita Kita membuat tanda salib Nah gereja telah mengimani akan misteri Tritunggal Maha Kudus Sejak semula Yaitu ketika Allah menciptakan manusia Dengan firmannya dan menghembuskan nafas kehidupan kepadanya Seperti yang dapat kita baca dalam kejadian Bapak I ayat 26-28 Dimana disana dikatakan bahwa Allah mengatakan Marilah kita menciptakan manusia seturut gambar dan rupa kita Supaya mereka berkuasa atas seluruh ciptaan di bumi dan lain sebagainya Akan tetapi Memahami misteri Allah Tritunggal tentu diperlukan pada masa kini Sehingga keimanan kita semakin teguh dan kokoh Kita tentunya sering mendengarkan kisah Santo Agustinus Yang isinya dialog dengan seorang anak di tepi pantai Dimana seorang anak itu sedang mengambil air laut dan memasukkan ke dalam sebuah lubang kecil Dengan harapan seluruh air laut itu dapat masuk ke dalam lubang yang kecil itu Maka Santo Agustinus mengatakan Bagaimana mungkin air laut yang sedemikian banyak bisa masuk ke dalam lubang yang kecil itu Nah dalam kisah itu kita menemukan bahwa Kemahkuasaan Allah tidak dapat dibatasi atau dimasukkan ke dalam akal manusia yang terbatas Maka pada refleksi kali ini saya menyampaikan refleksi saya tentang Allah Tritunggal Dari perspektif imanen dan transcendent Pertama Allah Tritunggal dapat dipahami melalui iman Terkandung dalam pengalaman yang dialami manusia Pengalaman dicintai dan mencintai Atau pengalaman dibenci namun tetap mencintai Merupakan gambaran dari relasi Allah Tritunggal Bapak Putra dan Roh Kudus Tentu saja hal imanen ini tidak dapat diselaraskan dengan akal semata Melainkan dengan perpaduan antara keduanya Tidak ada yang menyelami secara utuh Siapa Allah Dan juga tidak ada yang mengetahui secara mendalam dan menyeluruh tentang Allah Melalui akal semata Bahkan ciptaannya saja atau diri kita sendiri tidak mampu kita selami Maka tidak heran Dalam kitab suci Terutama dalam kitab Deuterokanonika Yudit Bab 8 ayat 14 mengatakan Sebab lubuk hati manusia saja tidak dapat kamu selami Dan pikiran-pikiran sanubarinya tak dapat kamu mengertinya Mana boleh kamu mau menyelidiki Allah yang membuat segala-galanya Mengenal budinya serta memahami pikirannya Sekali-kali tidak saudara-saudara Janganlah memurkakan Tuhan Allah kita Melalui ayat itu Kita mengetahui Bahwa Allah Tritunggal ditemukan dalam iman yang berbuah kedamaian Kelemah lembutan Kesabaran Penguasaan diri Kerendahan hati dan cinta akan keindahan Kedua Allah Tritunggal adalah Allah yang transenden Allah Tritunggal merupakan Allah yang transenden Yang tak mampu dijangkau oleh otak manusia Ia supranatural Dan terpisah dari alam materi yang terbatas oleh ruang dan waktu Ia sesuatu yang luas Lebar dan tinggi Berada di segala tempat Dalam waktu yang sama Maka Allah Tritunggal Tidak terbatas pada ruang dan waktu Serta Tidak terbatas pada otak manusia yang kecil dan terbatas Ketiga Allah Tritunggal adalah Allah yang Esa Esa dalam tiga pribadi Dan Esa dalam tiga pribadi Dalam satu hakikat Ia bukan Allah yang saling bersaing Atau tiga Allah yang berlomba-lomba untuk berebut kealahan Ia adalah Allah yang ekat Bukan Allah yang eka Atau satu numerik Ataupun yacit Yaitu satu numerik Maka iman Kristiani mempercayai Allah yang Esa Atau jamak Sebagai mana Kesaksian dalam Alkitab Maka Umat Kristiani percaya kepada Allah Tritunggal Dalam tiga pribadi Dan satu hakikat Atau eksistensi Atau esensi Demikianlah pembahasan kita Berkaitan dengan refleksi saya Tentang Allah Tritunggal Semoga bermanfaat Dan Menguatkan iman kita Mengokohkan iman kita Kepada Allah Tritunggal Yang Maha Kudus Salam sejahtera untuk kita Dan sampai jumpa